Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59-60 Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyianyikan salat dan memperturutkan hawa nafsunya mereka kelak akan menemui Al-Ghaya kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal dan Al-Ghaya ditafsiri oleh Abdullah bin Mas'ud yaitu sebuah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menyijikan yang tempatnya sangat dalam orang yang meninggalkan salat diancam dengan Al-Ghaya sebuah sungai di neraka makannya sangat menyijikan dan tempat yang sangat dalam ini ancaman pertama, ancaman keras yang pertama bagi orang yang meninggalkan salat dalam ayat lain disebutkan dalam surat Taubah ayat 11 jika mereka bertobat mendirikan salat dan menunaikan zakat maka mereka itu saudara-saudaramu seagama disini kan menimbulkan pertanyaan kalau mereka meninggalkan berarti bukan saudara kita dong seagama dan ini sebagian yang diambil oleh para ulama mengeluarkan hukum keluarnya seorang yang meninggalkan salat dari Islam dikatakan bahwa ketika mereka bertobat mendirikan salat, menunjukkan zakat baru mereka dikatakan sebagai saudara kita seagama dan ini jelas teguran dan ancaman keras bagi orang-orang yang mudah meninggalkan salat dalam hadith jelas sekali Nabi SAW mengatakan dalam hadith yang dikatakan bahwa muslim bain al-rajuli wa bain al-shiriki wal-kufri tarkus sholah pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat baik kita tidak menjadikan hadith ini dalil ini sebagai senjata untuk menghukumi orang lain tapi paling tidak sebagai teguran keras untuk diri kita segini jangan sampai kita terperosok dan masuk ke dalam apa yang dimaksud dalam hadith inna'udzubillah dalam hadith yang lain Nabi SAW mengatakan bain al-abadi wa bain al-kufri wal-iman as-salah fa'idha tarakaha faqada asyrak pemisah antara seorang hamba dan kekufuran dan keimanan adalah salat apabila dia meninggalkannya maka dia telah melakukan kesyirikan terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati